Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-16 beserta kelas main top score dan top asis sementara Liga 1 2023 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 Dari hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 sebelumnya Persikabo harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama atas Persis Solo Pertandingan antara Ranusantara FC vs PSCS Merang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Ranusantara FC Pertandingan antara Dewa United vs PSS Leman berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Arema FC vs Borneo FC berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Borneo FC Pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persib Bandung Pertandingan antara Persija Jakarta vs Baritoputra harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-16 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Bali United vs Persebaya Surabaya Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kabo vs PSCS Merang yang akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Dan akan dilakukan pertandingan antara PSM Makassar vs Arema FC yang akan digelar di Stadion Gora B.J. Habibi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSS Leman vs Persi Kediri yang akan digelar di Stadion Magu Hajus Leman Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSS Leman vs Persi Kediri yang akan digelar di Stadion Magu Hajus Leman Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan dilakukan pertandingan antara Borneo FC vs Persi Bandung yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persi Solo yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Madura United vs Dewa United yang akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Dan akan dilakukan dengan pertandingan antara Persi Jaya Jakarta vs Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Boga Bekasi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Berikut daftar kelas men sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 31 poin Di pingkat kedua ada Madura United dengan torehan 27 poin Di pingkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 27 poin Di pingkat keempat ada Ranusantara FC dengan torehan 26 poin Di pingkat kelima ada PSY Semarang dengan torehan 24 poin Selanjutnya ada Bardito Putra dengan torehan 22 poin Barisai Baya Surabaya dengan torehan 22 poin Bali United dengan torehan 21 poin Dan ada Dewa United dengan torehan 21 poin Di kelas men berikutnya ada Persija Jakarta dengan torehan 20 poin Persi Solo dengan torehan 20 poin PSM Makassar dengan torehan 18 poin Persi Kediri dengan torehan 18 poin PSS Leman dengan torehan 18 poin Dan ada Persi Tatanggrang dengan torehan 14 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men Ada Arema FC dengan torehan 13 poin Persi Kabu dengan torehan 10 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 6 poin Berikut daftar top skor sementara BRDK 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari RMFC dengan torehan 11 gol Dan di pingkat kedua ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 10 gol Berikut daftar top asis sementara BRDK 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 7 asis Dan di pingkat kedua ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 7 asis Dan di pingkat spek Dan di pingkat ke delawar Dan di ping Mitra sudah Eye